Intro Warga Pulau Bonerate Desa Majapahit, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Selayar memenuhi kantor camat Pasimaranu untuk menukar uang mereka dengan uang baru yang dibawa oleh tim ekspedisi rupiah berdaulat dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Penukaran uang kertas lama yang sudah lusuh dan tak layak edar sudah lama ditunggu warga pulau. Mereka selama ini memegang uang yang sudah sangat rusak utamanya uang pecahan kecil seperti seribu, dua ribu, dan lima ribu rupiah. Selama penukaran tim ekspedisi rupiah berdaulat juga banyak menemukan uang yang sudah sobek hingga terpotong. Sapa Rudin, salah satu warga Pulau Bonerate yang membawa uang lusuh dan rusak hingga puluhan juta rupiah mengaku kesulitan menukarkan uang miliknya lantaran jarak tempuh antara Pulau Bonerate dan selayar membutuhkan waktu 13 jam perjalanan laut. Ada 47 juta, 375 ribu rupiah. Kondisi uang dikursusnya di Pasip Maranu itu kalau khususnya uang yang kecil-kecilnya pecahan seribuan, dua ribuan, ini yang dua ribuan biasanya kursus karena diperawatan uangnya kurang terlalu di anak-anak. Kalau untuk Pasip Maranu ke Kabupaten Selayar itu biasanya 13 jam, 12 jam menunjuk ke selayar. Kami dari Pasip Maranu merasa bertiriman kasus sekali karena ada kunjungan seperti ini, kita tidak capek lagi ke selayar karena di sana itu juga kita tidak tahu resikonya apa penyembrangan laut. Andai kata tidak ada penyembrangan laut seperti ini, bisa saja awal lama itu kadang-kadang sudah di, apa yang namanya, Seberlaku ya? Seberlaku, bahkan bisa saja di, taruhnya itu di sembarangan, sembarangan di tempat. Oh, kan di sini sudah ada trim, tapi kan itu kurang, ini juga kurang masih kurang meraih. Mungkin ya, ini satu selayar, eh, maan, ini dicapai, ada uang-ungang, uang-angang, uang-angang, uang-angang. Khusus untuk Pulau Bonerate, Bank Indonesia membawa uang tunai emisi baru sebanyak 940 juta rupiah. Terdiri dari pecahan Rp. 1.000 hingga Rp. 100.000 yang semuanya emisi atau cetakan tahun 2022 Mulia di Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV